Intro Tentang surat kepercayaan gelanggang Kenapa surat kepercayaan gelanggang masih relevan? Sebetulnya surat kepercayaan gelanggang itu merupakan pergumulan pemikiran antara Asrosani, Kairanwar, dan Rifai Abin yang kemudian dirumuskan menjadi surat kepercayaan gelanggang Tetapi sebelumnya, sebetulnya mereka sudah melakukan suatu upaya untuk menyatakan sikap kepenyairan mereka yang berbeda dengan penyair Angkatan Punjaga Baru yaitu dengan menerbitkan sebuah kumpulan puisi tiga menguak takdir yang dimaksud dengan takdir disini adalah Sultan Takdir Alisahbana tokoh utama dalam Punjaga Baru ini adalah gagasan bertiga Kairil, Asrosani, dan Rifai Abin Tetapi, Kairil Anwar tidak sempat melihat bagaimana perwujudan dari gagasannya itu karena buku Tiga Mewak Tadir Baru Terbit satu setelah tahun setelah Kairil berpulang Kairil berpulang 28 April 1949 sementara buku itu baru diterbitkan pada tahun 1950 Asrol dan teman-teman berpendapat Tiga Kairil sendiri menerbitkan buku saja itu tidak cukup kita harus memproklamasikan lahirnya sebuah angkatan sebuah angkatan baru dalam kesusastraan itulah sebabnya surat kepercayaan melanggang diumumkan yang terpenting dari surat kepercayaan melanggang itu adalah pernyataan bahwa kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia dan seterusnya dan seterusnya yang menyatakan keindonesian mereka adalah berdasarkan pernyataan di Iran dan perasaan mereka di dalam karya karya mereka Surat kepercayaan melanggang ini ditandatangi bukan saja oleh Asrol dan Rifai Abin tetapi juga oleh beberapa tokoh-tokoh lain ada Ismar Ismail ada Basuki Resubu Kairil yang menyusun konsepnya itu kemudian namanya dicantumkan juga di sana walaupun dia tidak ikut tanda tangan Surat kepercayaan melanggang ini menjadi sangat penting karena dia merupakan bantahan terhadap berbagai pendapat tentang kebudayaan ada pendapat yang sangat populer tentang kebudayaan bahwa kebudayaan Indonesia adalah puncak-puncak dari kebudayaan daerah menurut penandatangan Surat kepercayaan melanggang ini adalah nonsen dan Surat kepercayaan melanggang sepenuhnya membantah ternyataan yang diuncapkan oleh Ihajar Dewan Toro dan Asrol Sani menyatakan bahwa kebudayaan adalah suatu proses dan sekaligus juga suatu produk dan kalau kita hidup pada zaman abad ke-20 tantangan kebudayaan kita tidak mungkin tantangan dari abad yang lalu tetapi adalah juga tantangan abad ke-20 ini juga dan Surat kepercayaan melanggang sangat menekankan betapa pentingnya kebebasan individu di dalam penciptaan jadi ada dua hal yaitu pertama penolakan terhadap pernyataan pendahwa kebudayaan adalah puncak-puncak dari kebudayaan daerah dan yang kedua adalah tentang pentingnya kebebasan individu dalam penciptaan dengan keduanya ini mata curhat kepercayaan melanggang tetap relevan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati